Tim sukses, ini paling bahaya jadi tim sukses, hei tim sukses denger, karena Allah atau karena anda ditawari jabatan hati-hati Tim sukses waktunya ngomong anda, kalau seandainya dia jadi anda tidak pilih, tidak dijadikan apa-apa gimana, diem dia mikir Jadi dia mendukung hanya karena tawaran jabatannya Dan calon-calon pemimpin, banyak orang hanya ingin merontokkan uang calon pemimpin, setelah itu dia pergi Hanya orang mendukung saja, kamu jadi begini ya nanti, dia dapat duit, karena sudah biasa main uang Nah, di saat kita memilih asalkan dia sudah berijtihad, minta kepada Allah kita petunjuk sholat malam Di hari pemilihnya kita, malamnya ijtihad, sholat hajat, mohon kepada Allah Kemudian setelah doher kita sudah mencoba mempelajarinya, sudah kita coblos, biarpun salah, tidak dosa dihadapan Allah Karena niat kita sudah benar, bukan karena kita ingin dia, bukan karena bisnis kita saja biar lancar, bukan karena pondok kita biar disumbang Bukan, tapi karena Allah, saya tidak kenal dia, cuman saya membaca sejarahnya dia baik Dia tidak menjanjikan apapun ke dia Lam yubayu ila li dunya membiat seseorang hanya karena keurusan dunia, na'allahu tebillah Mengharap dunia, baik dunia yang diberikan sebelum dia memilih atau dunia yang diberikan setelah dia memilih Sama, kalau karena dunia Dunia yang diberikan sebelum memilih apa? Disokok dulu, dibayari dulu Sehingga ada banyak bertanya, buya gimana buya ini saya dapat uang untuk memilih dia, bagaimana sudah saya terima Seharusnya tidak boleh menerima, aduh sudah habis, harus tobat Orangnya pantas dipilih tidak, aduh gak pantas, bagus Tobatnya gimana, tobatnya Tobatnya jangan pilih dia Ingat, kalau ada orang calon yang ngasih duit kepada anda Dan anggap itu sebuah kesalahan, anda harus tobat Tobatnya apa? Jangan pilih dia Dia telah membeli anda, telah merendahkan anda, jangan pilih dia Kenapa agar anda terbebas daripada Memilih dia karena dunia Kalau uang masih ada kembalikan, anda tidak perlu dengan uang Sudah habis uangnya, jangan pilih dia Tobat anda Kita ingin memperapurandakan cara berpolitik yang curang Kalau seandainya umat mendengar kayak begini semuanya, wah gak ada yang mau bayar duit Nanti, setelah bayar gak dipilih malahan Sebab gara-gara harus bayar, ini mau jadi bupati aja bayar banyak Kalau sudah bayar banyak, gimana kembalikan yang dia ngutang, harus bayar Bayar hutang, bayar hutangnya dari mana? Coba, ayo Sudahlah, makanya sudah denger Sudahlah, kalau kita ingin memilih membe'at Memilih seorang pemimpin Kalau karena dunia hati-hati Tidak akan sengsara, tidak ada diajak bicara oleh Allah Tidak diridui oleh Allah Sehingga memang setia kalau dikasih Kalau gak dikasih, enggak, karena bukan karena Allah Mungkin kita ormas pondok, lihat Karena kita milih dia bukan karena Allah, lihat Sudah dia jadi lupa, pondok Dulu sebelum jadi, datang ngrengek-ngrengek Setelah dipilih, lupa Yang salah kau, kenapa kau pilih dia? Dan engkau memilih dia karena dunia Jangan pikir di pondok itu langsung akhirat Pondok itu ada gebiar, ada kesombongan Sudah tahu tidak pantas dipilih kenapa dia pilih Akhirnya setelah dipilih, dia jadi lupa dengan kita Ya salah, kita yang memilih Sehingga karena dia tidak memberi ke kita Sudah kita menjadi ingkar dan sebagainya Tidak dapat bagian Ini kan cara berpolitik yang jelek sekali Ini pendidikan politik yang busuk Jadi ukuran kita adalah pemberian dunia Bukan perjuangan karena Allah Karena umat, bukan Bukan demi umat Kepentingan pribadi Kalau mendapatkan dia, mendapatkan jabatan Mendapatkan apa, langsung wafah Dukung habis-habisan Sampai jual agama bahkan mungkin Tapi giliran dia tidak mendapatkan Terlupakan langsung marah jadi musuh Memang dasar bukan orang baik dia Maka ini membahayakan sekali Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbam